Halo sobat investor, jumpa lagi di channel investor jelata masih tentang video terkait laporan keuangan kuartal 2 kali ini dari S-Hardware yang labahnya naik di kuartal 2 ini sebelum kita mulai membahas S-Hardware saya ingin menghimpokan juga sebelumnya ada video tentang laporan keuangan kuartal 2 dari Sido muncul untuk teman-teman yang berminat nanti bisa tonton videonya linknya saya taruh di kanan atas ya ataupun di kolom deskripsi nantinya oke kita flashback dulu ke tahun 2022 dimana S-Hardware ini revenue naik 3%an ya setelah di 2 tahun sebelumnya karena pandemi dia pendapatannya turun ya walaupun revenue naik 3% tapi profitnya ya itu turun 3,8% hanya 664 miliar nah bagaimana dengan di 2003 ya nah di kuartal ini kita flashback lagi ke kuartal 1 kuartal 1 nya itu revenue nya naik 4,6% ya dibandingkan kuartal 1 tahun 2022 dan profitnya juga naik 3,17% ya dibandingkan kuartal 1 2022 jadi sudah mulai terlihat bangkit ya di kuartal 1 2023 dan kita masuk ke kuartal 2 2023 nya bisa kita lihat disini penjualan bersihnya ya alias pendapatannya itu naik 9,89% ya dibandingkan kuartal 2 tahun lalu jadi selama 6 bulan ini pendapatannya 3,6 triliunan ya si Ace Hardware ini lalu beban pokok penjualannya juga naik ya 9,52% dan Ace Hardware ini berhasil menekan beban usahanya ya tadi kita defini nya naik 9% beban usahanya hanya naik 5,18% ya sehingga laba usahanya bisa meningkat cukup tinggi nih ya 19,25% ya jadi sekarang laba usaha ya sebelum dipotong pajak ini ya 387 miliaran nah laba yang bisa didiskusikan kepada pemilik entitas itu naik 24,75% ya sebesar 302 miliar ya dimana tahun lalu di periode yang sama itu hanya 242 miliar ya sehingga earning persen juga ini kalau teman-teman hitung ya pasti 24-an persen ya naiknya nah kalau kita lihat ke beban penjualannya itu ya tadi kan dia bisa menekan ya beban usahanya itu hanya naik 5% ya jadi lebih rendah dibandingkan kenaikan dari revenue-nya nah bisa dilihat disini gaji bonus karyawan itu naiknya hanya 3,05% ya dan yang bagusnya lagi dia bisa menekan beban pengiriman ya beban logistik ya mungkin ya jadi revenue-nya naik tapi beban pengiriman ini bisa turun nih sebanyak 25,87% ya dimana kuartal 2 tahun lalu itu beban pengiriman ini sekitar 5,6 triliun di tahun 2003 ini hanya 4,2 triliun oke jadi mungkin ada efisiensi nih di pengiriman ya oke lalu ini segmen-segmen produk yang dijual di S-Hardware ya jadi oleh S-Hardware sendiri dibagi tiga ya ada produk perbaikan rumah, produk gaya hidup dan juga produk permainan ya dimana produk perbaikan rumah ini ada peningkatan sebesar 10% ya sedangkan produk gaya hidup ini ada kenaikan 9,05% dan produk permainan ini yang paling tinggi ya kenaikannya 13,05% oke kita masuk ke rasionya ini dimana rasio S1 ini kalau disetahunkan PBV-nya itu 2,03 kali EPS handing persennya 35,36 pairnya 19,09 dan ROE-nya 10,67 ya kalau kita bandingkan dengan average subsektornya ya ini sektor retailing ya eh mana nih ya pairnya subsektor retailing itu 7,73 ya jadi pairnya S1 ini kalau di rata-rata ya dibandingkan rata-rata saham lain di sektor retailing itu udah cukup tinggi nih ya 16,09 lalu PBV-nya juga 1,82 ya di subsektor retailing ini sedangkan S1 sudah 2,03 gitu ya tapi bagaimana kalau kita bandingkan oh belum ya kita bandingkan dengan perusahaan lain nanti ya di selanjutnya nah ini kan yang apa berdasarkan kuartal 2 kalau kita analyze ya di 23 itu PBV-nya 2, pairnya 19, ROE-nya 10,67 ya nah kalau tahun lalu nih di tahun-tahun sebelumnya ya 2022-2021 bisa kita lihat disini pairnya ya seperti teman-teman tau lah S1 itu pernah tinggi sekali ya pairnya bisa sampai 40 nih ya jadi kalau dibandingkan dengan histori 6 tahun kebelakang pair 19,09 ini bisa dibilang termasuk masih rendah ya lalu PBV-nya juga secara histori itu sempat menyentuh 6 nih ya antara 5 sampai 6 nih ya selama 4 tahun berkisah diantara situ sehingga kalau kita bandingkan dengan histori 6 tahun lalu itu PBV-nya termasuk rendah ya karena sekarang hanya baru 2,03 kali tapi sekali lagi diingat ya histori itu belum tentu terulang gitu ya jadi belum tentu S-Hardware itu akan balik PBV-nya ke 5 kali atau 6 kali gitu ya oke lalu ROE-nya ya sempat sampai di atas 20 ya 22% ya jadi ROE-nya juga masih rendah nih yang sekarang ya 10,67 ya jadi wajar kalau harga sahamnya juga belum setinggi di sebelum pandemi ya oke lalu DR-nya ini termasuk rendah ya 0,22 ya si S-Hardware nah sekarang kita bandingkan dengan saham-saham lain di sektor retail ya ini saya pilih aja MAPI ya MAPI kalau nggak salah yang market cap-nya paling besar ya di sektor retail ya kalau ada era ada juga Ramayana ya Rouse bisa kita lihat di sini MAPI APS-nya paling tinggi ya lalu kalau di pair-nya itu S-Hardware ini yang paling tinggi ya jadi kalau secara pair ini bahkan S-Hardware itu mengalahkan MAPI ya oke lalu PBV-nya ya masih MAPI yang paling tinggi 2,95 tapi si S-Hardware ini dua kalinya era jaya maupun Rouse ini Ramayana lalu untuk ROE-nya ini S-Hardware masih paling rendah nih ya diantara tiga lainnya gitu ya oke jadi kalau dibilang murah juga enggak ya S-Hardware ya mungkin udah agak-agak premium lah nih S-Hardware ya karena udah mirip-mirip dengan MAPI nih ya oke nah ini chart dari S-Hardware ya dia sempat harga tertingginya di berapa nih ya 1900-an nah itu tapi itu di tahun sebelum pandemi ya 2019-an sebelum pandemi gitu ya nah bisa lihat setelah itu dia turun jauh ya sempat sampai di bawah 500 ya 400-an ya jadi ada penurunan dari harga tertingginya sampai ke harga terendahnya di tahun 2023 awal ini ya itu udah turun 79 persenan ya oke nah setelah dia menyentuh bottomnya ini yang paling rendah ini ya di 400-an ini itu mulai terlihat ada tanda-tanda perubahan trend ya menuju ke uptrend ya karena dia sudah melewati resisten ya di 610 ini ya lalu lanjut naik dia mencoba mengetes disini ada resisten lagi ya di sekitar 780-an sampai dengan 810 ya nah itu sempat menyentuh 800-an ya kalau nggak salah Aces disini ya tapi setelah itu dia turun lagi nih ya jadi wajar ya karena dia sudah naik cukup banyak nih dari 400-an ya menuju 600-an ya jadi sedikit ada Hai Mungkin ada yang take profit gitu jadi agak turun ya Hai dan hari ini ya walaupun laporan keuangannya bagus nih bisa dilihatnya ada penurunan ya jadi kayak mirip Indofood ya laba kuatau 2-nya naik banyak tapi harga same turun ya oke kalau Indofood itu turunnya volume cukup besar ya kalau di S1 R ini tidak terlalu besar ya apa volumenya ya dibandingkan Hai sepanjang tahun ini yang bisa dilihatnya Oke Hai jadi bagaimana menurut teman-teman nih Apakah layak ya untuk dimasukkan ke watchlistnya si Aces ya silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen ya lalu kalau kita lihat dividen historinya nih eh eh S1 ini rutin ya membagikan dividennya bahkan di saat pandemi pun ya ketika laba mereka turun mereka tetap memberikan dividennya dan dividen dengan rasio nya cukup besar nih diantara 50% sampai 75-80% bahkan ya di tiga tahun terakhir nih Hai ke tahun lalu cukup besar ya eh dividennya sekitar 6,26 tapi tergantung teman-teman punya harga Hai apa belinya di harga berapa gitu ya Oke demikian saja informasi dari saya Oh nisah lagi ya pembagian dividennya nih ganti-ganti ya diantara bulan Juni Juli ada juga yang Agustusnya jadi di sekitar itu ya Oh bahkan ada yang mainnya jadi agak random nih pembagian dividennya kapan gitu ya Hai jadi agak-agak susah nih kalau mau siap-siap apa mau beli ngejar dividen tuh agak susah nebaknya ya Apakah bulan Juni Apakah Juli atau bukan bulan Mei gitu ya Oke Oke demikian saja informasi dari saya terkait saham e-satware sekali lagi silahkan teman-teman komen gitu ya Apakah e-satware ini masih layak untuk dibeli ya karena memang masih di awal-awal perubahan trend sih menurut saya jadi masih ada kemungkinan untuk naik lagi itu tapi menurut saya ya silahkan teman-teman tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen Oke sampai jumpa di video-video berikutnya Salam Jelata